Halo kakak-kakak cantik Lagi ngapain nih? Wuih Udah pada pegang kail aja Aha Pasti Karini dan Kak Baby mau ikutan mancing mania sama Om Cepi ya Wah boleh dong acok-acokotan Nah betul tuh kak Siapin dulu umpannya Wah ikan lele Hmm ikan apa ya yang mau dipancing sama kakak-kakak ini? Umpannya sudah siap Mari kita mancing Asik Lah kok disini kak mancingnya? Memangnya disini ada ikan Wah cepet 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 Aduh 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 Ya ampun Hampir cepet jantung otan Ikan apa tuh ya bikin kaget nih bunyi dan tumahnya kayak petasan tahun baru aja Oh dari ciri-ciri nya sih otan tau nih siapa kamu Ayo siapa coba yang gak kenal? Ayo siapa coba yang gak kenal? Ini di alamnya bisa mencapai bobot 250 kg dengan panjang hampir 3 meter Cakep Tapi ya kalian gak usah deh jauh-jauh ke Amazon kalau mau ketemu sobat otan ini Lawang di predator fun park batu jawa timur juga ada loh Boleh loh mampir kesini jengelussobat otan dan rasakan sendiri sensasi mancing si Paimo Perlihatannya sih, ia ikan yang tenang dan gak banyak gerak ya Tapi jangan salah, ikan Arapaima memiliki kecepatan tinggi pada rahangnya ketika mencaplok mangsanya lho Jadi, suara dentuman tadi berasal dari gerakan insang ikan Arapaima saat menutup tiba-tiba Yang jadi mangsanya adalah ikan-ikan yang ada di sekitarnya Oh iya teman, si Jumo ini juga mampu bertahan di kondisi air yang tercemer loh Dengan kadar oksigen yang rendah sekalipun Gak masalah deh buat si Paimo Soalnya dia bisa ambil nafas langsung dengan berenang di permukaan air Dalam piramida rantai makanan, ikan arapaima menempati posisi puncak di ekosistem tempatnya tinggal Ikan arapaima gigas bersifat kompetitor Artinya mereka bersaing dengan ikan jenis lain untuk mendapatkan makanan Terutama memangsa ikan yang lebih kecil Nah teman, ini dia sobat otan si ikan arapaima yang masih berukuran kecil Panjangnya sekitar 45 cm Kalau masih kecil begini, kamu imut-imut juga Kali ini otan akan membuat uji coba Otan akan menantang si ikan arapaima ini untuk memangsa ikan yang ditaruh di dalam kantong plastik Kira-kira ia masih tertarik gak ya? Agen otan mulai memasukkan ikan ke dalam air teman Si arapaima mulai mendekat Ya, namun ia hanya melewatinya saja Ia masih merasa asing dengan benda ini teman Ayo sob, coba diteliti lagi Yang fokus dong Ya, lagi-lagi cuma lewat Kalau dari gerak-geriknya, sepertinya ia mulai mengamati dan penasaran Kamu sudah menyadari ya sob, kalau di dalam situ ada santapan lezat Ia seolah mengamati keadaan sekitarnya Dengan perhitungan yang tepat Si ikan arapaima berhasil mengambil ikan dari plastik ini saudara-saudara Yeay, selamat sob Ikan lezat berhasil kamu dapatkan Nah, kalian bisa lihat ya teman Ia menggunakan rahangnya untuk mencubai plastik dan menangkap ikan di dalamnya Saat menutup, rahang ini menghantakan suara dentuman yang keras Wah, kecil-kecil ternyata kamu CAKUUP! Terima kasih telah menonton!